Intro Anggota BTS menganggap satu sama lain seperti keluarga dan ikatan mereka sangat menagumkan Namun, kedekatan mereka satu sama lain tampaknya menjadi alasan mengapa mereka berjuang untuk dekat dengan kelompok lain di masa-masa awal mereka Dalam sebuah episode Diamant TV Suga berbagi bahwa sejak awal karir mereka orang biasanya merasa tidak nyaman ketika berada di sekitar mereka Suga bahkan menyatakan bahwa mereka tidak merasa tidak nyaman di sekitar idola lain tetapi entah mengapa idola lain merasa sulit untuk mendekati mereka RM kemudian menambahkan bahwa semua anggota berlatih secara eksklusif di Big Hit Entertainment jadi mereka tidak memiliki teman dari perusahaan lain tempat mereka berlatih RM kemudian membagikan teori menarik bahwa orang-orang enggan untuk mendekati anggota karena mereka selalu bersama Bahkan anggota BTS selalu memprioritaskan pekerjaan mereka di atas segalanya dan bahkan mengakui bahwa itu mencegah mereka untuk berkencan Saya tidak percaya kita bisa berkencan dengan seseorang kami bahkan tidak punya waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga kami gaya hidup kita sangat berbeda dengan orang lain bahkan jika kita berada dalam satu hubungan itu tidak seperti hubungan yang terkandung dalam kata itu kata Jimin Bahkan ketika BTS masih pemula mereka memiliki pola pikir seperti ini Selama episode Beatles Code yang lalu BTS berbagi bahwa mereka tidak tertarik untuk dekat dengan girl club manapun Suga menjelaskan lebih dalam tentang hal ini dan berbagi bahwa mereka tidak ingin terganggu dan hanya ingin fokus pada musik mereka Dia juga merasa bahwa karena saat itu mereka masih pemula bukanlah keputusan yang baik untuk mengalihkan perhatian Tidak hanya itu Suga juga berbagi bahwa mereka tidak pernah dekat dengan penyanyi manapun setelah mereka debut Jadi kemungkinan mereka untuk dekat dengan girl club bahkan tidak memungkinkan Dari masa trainee hingga superstar anggota BTS telah berdiri bersama satu sama lain melalui semuanya Banyak momen di mana para member BTS memperlihatkan kedekatan mereka Seperti contohnya adalah Yang pertama, selama reality Sawbone Voyage Para anggota BTS menulis surat untuk mengungkapkan cinta dan rasa hormat mereka satu sama lain Dalam suratnya, Suga mengatakan kepada teman sekemarnya yang abadi Jin, betapa bangganya dia atas ketekunan Jin Selama bertahun-tahun, Suga menyaksikan Jin berjuang untuk menjadi penyanyi dan penari yang lebih baik Suga memberitahu Jin bahwa dedikasinya yang tak henti-hentinya telah membuahkan hasil dan sangat mengharukan melihat Jin bekerja keras untuk memperkuat kelemahannya Datang dan peluklah hatiku yang besar Dalam suratnya, anggota tertua BTS, Jin menyebut magne multi-talent BTS sebagai guru dan energi tim Jin memberitahu Jungkook bahwa dia menghargai semua yang dilakukan Jungkook dan berterima kasih padanya karena memiliki usia mental yang sama dengannya Jungkook menulis Meskipun saya terinspirasi oleh semua ongota, saya sangat terinspirasi oleh Anda Dalam suratnya, Jungkook memberitahu RM betapa dia menginspirasinya dengan memberikan contoh yang baik Jungkook memiliki banyak hal yang ingin dia pelajari, tetapi kesulitan mematuhinya Dia mengatakan bahwa setiap kali dia melihat RM mengerjakan musik, berbicara tentang musik, atau berbicara bahasa Inggris Itu menginspirasi Jungkook untuk merasa lebih percaya diri dan bersemangat tentang tujuannya sendiri Dalam surat V, dia menulis Setelah 6 tahun seperti itu, Anda sekarang adalah teman tersayang saya Dalam suratnya kepada Jimin, V mengenang masa-masa terini mereka Selama bertahun-tahun, mereka makan, belajar, dan berlatih bersama Dia memberitahu Jimin bahwa Jimin adalah satu-satunya yang tertawa dan menangis bersamanya Dan betapa bersyukurnya dia bisa debut dengan teman yang begitu baik V berterima kasih kepada Jimin karena masih ada untuknya ketika dia menangis Dan berharap mereka akan memiliki lebih banyak tahun bersama Dalam surat puitis RM-RM menulis Anda telah menunjukkan kepada semua orang bahwa keanehan Anda sebenarnya adalah pesona unik Anda Dalam surat puitis RM kepada V, dia mengaku awalnya tidak tahu apa pendapat V Keanehan V membuat RM bingung Tetapi seiring waktu, dia mulai mengerti mengapa V bisa berteman dengan begitu mudah Keanehannya adalah pesonanya RM berterima kasih kepada V karena memilih menjadi penyanyi, bukan petani atau pemain saksofon Dalam suratnya, Jimin menulis Datang dari Gwangju, Anda seperti penyelamat saya Dalam suratnya, Jimin berterima kasih kepada Suga karena telah membuatnya merasa nyaman ketika dia tiba di Seoul Dan memberinya kekuatan ketika keadaan menjadi sulit Dia memberitahu Suga betapa dia menghargai bantuannya dan berharap Suga akan selalu di sisinya Dalam surat Jimin, Jimin menulis Ketika saya melihat Anda, saya memiliki pemikiran ini Dia benar-benar jujur dan setia, dia adalah orang yang baik Jimin memberitahu J-Hope bahwa dia mungkin sudah tahu apa yang ingin dia katakan Karena dia dan J-Hope sering membicarakan perasaan mereka bersama Jimin mengatakan bahwa dia mengagumi karakter J-Hope yang jujur dan setia yang telah belajar banyak darinya Yang kedua, sebelum merilis swings Suga dan RM menangis bersama karena mereka mengingat masalah yang sulit Di belakang panggung, Suga berbicara tentang bagaimana sebagai trainee Dia dan RM bertanya-tanya kapan mereka akan debut RM mengatakan dia dan Suga bisa menonton mama bersama Mereka bertanya-tanya apakah mereka akan pernah memenangkan penghargaan Dan sekarang mereka sudah sejauh ini 3. Setiap kali BTS memenangkan penghargaan Mereka mengungkapkan cinta mereka untuk penggemar dan perusahaan mereka Tetap yang terpenting untuk satu sama lain 4. BTS mengadakan festa ulang tahun kejutan Agar setiap anggota tahu betapa istimewanya dia bagi anggota grup 5. Mereka merayakan debut solo satu sama lain Dengan mengunjungi lokasi syuting untuk dukungan moral Dan makanan Tak hanya itu, BTS bahkan mendapatkan julukan sayurannya digoreng Karena satu alasan tertentu Mereka terus-menerus menempel seperti sayurannya digoreng Berikut adalah menya Yang pertama, saat mereka menyerang tempat tidur Jeyob Yang kedua, menjejalkan semua ke dalam satu bangku Tiga, beristirahat di pangkuan satu sama lain Empat, memeluk untuk tidur Lima, sayuran ini tertawa Enam, secara konstan menempel bersama untuk pelukan kelompok Tujuh, anak laki-laki vegetarian Delapan, menjejalkan diri ke satu tempat tidur Sembilan, satu kursi sama dengan dua orang Sembilan, menempel pada yang tertua Sebelas, bayi laki-laki ini Dua belas, tetap bersama agar tetap hangat Tiga belas, yang termudah menempel pada kakak laki-lakinya Empat belas, selimut atau jimin Lima belas, sayuran garis magni Enam belas, lebih banyak pelukan kelompok Tujuh belas, bahkan selama pembuatan film Delapan belas, juga saat pemotretan Sembilan belas, toko sayur mayur di depan kamera Dua puluh, pindah sebagai satu-satuan Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Poppers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi